Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada kesempatan ini Saya Bang Elgi akan membacakan lagi cerita si Kelingking Dengan judul Serigala yang sombong Terima kasih kepada semua subscriber Yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Seekor serigala bertemu dengan seekor landak di tengah hutan Serigala mulai membual Akulah binatang yang paling kuat di hutan ini Coba binatang mana lagi yang berani melawan aku? Landak bertanya Beranikah engkau melawan manusia? Serigala membelalakan mata dan membuka moncong Tanpa tarinya yang amat tajam Hewan jenis apakah manusia itu? Akanku telan sekali jadi dia? Tanya serigala Boleh Sawut landak Mari aku perlihatkan kau bagaimana rupa manusia itu Lalu diajaknya serigala ke tepi hutan Menunggu manusia lewat Sejurus kemudian lewatlah seorang manusia yang amat tua Ia berjalan terbungkuk-bungkuk dengan tongkatnya Itukah manusia? Tanya serigala Bukan Jawab landak Itu bukan manusia Tak lama kemudian lewatlah seorang anak Itukah manusia? Tanya serigala tak sabar Bukan Jawab landak Itu calon manusia Tiba-tiba lewatlah seorang pemburu Ia memanggul senapan dan menyandang palang Tanpa menunggu pertanyaan landak berkata kepada serigala Nah itulah manusia Serigala itu segera meloncat keluar dari semak-semak Hendak menyerang pemburu Tapi pemburu itu cukup awas Ia segera membidihkan senapanya Dan Dar Sebuah peluru mengenai moncong serigala Berkali-kali Pemburu itu menembakkan senapanya ke arah tubuh serigala Peluru mengenai telinga, kaki, dan ekor serigala Hingga menjerit-jerit kesakitan Tapi ternyata serigala itu tidak mau menyerah Pemburu menghunus parangnya Begitu serigala meloncat tak menerkam Di parangnya serigala itu hingga luka parah Serigala itu terdapat lagi menahan sakit Lalu lari terbirit-birit Landak bertanya Bagaimana serigala? Mengapa engkau kalah melawan manusia? Wah hebat sekali manusia itu Sawut serigala sambil terengah-engah menahan sakit Ketika aku mulai mendekat Ia mengambil tongkatnya Ditiupnya tongkat itu keras-keras Dari tongkat itu Keluarlah lebah-lebah Yang menyengat bolut Ekor dan kakiku Ah Disengat lebah saja engkau mundur Cibir landak Tidak Kata serigala Aku hendak menerkamnya Tapi manusia itu melepaskan Sebilah tulang iganya sendiri Aku disabetnya dengan tulang iga itu Hingga leherku luka parah Landak tersenyum Dan serigala dengan kaki pincang Berjalan masuk hutan Eh tamat pemirsa Pendek-pendek ceritanya Dicukupkan sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh